Dan ini di studio kami Radio Praja Angkasa Tenggalek sudah hadir dari Dinkes Kabupaten Tenggalek Penjenenganipun Ibu Warida Sulihah dan Bapak Ratna Handoyo Ya ini langsung saja waktu kami persilahkan kepada penjenengan berdua Ibu bersama Bapak ya Yang kali ini membawa tema pilih kontrasepsi di masa pandemi Monggo silahkan Baik pemirsa, pendengar, juga pemirsa yang ada di Instagram juga Youtube gitu ya Pak Iya baik, memang ini pemula jadi saya Gak apa-apa, santai-santai Bu Ya perkenalkan saya adalah Farida Solekka bersama rekan saya ini Bapak Ratna Handoyo Penyuluh KB Kabupaten Tenggalek yang kali ini diberi kesempatan untuk memberikan beberapa Kata tentang alat kontrasepsi di masa pandemik pada saat ini Ya karena kita selalu berada di rumah jadi mungkin kita akan kesulitan kadang-kadang para pus untuk memperoleh kontrasepsi ataupun datang ke tempat-tempat fasilitas kesehatan Karena pada saat ini memang kita sangat berjarak artinya harus di rumah kemudian kalau tidak penting tidak harus keluar dan sebagainya Ini juga menjadi beban ya khususnya untuk ibu-ibu yang saat ini usia produktif dan memerlukan alat kontrasepsi gitu ya Bu Iya pastinya seperti itu, ini sangat menjadi beban bagi mereka terutama mereka-mereka yang harus balik untuk mengadakan pelayanan ulang Artinya seperti misalnya kalau memakai KB Implan jadi tidak sudah waktunya untuk bongkar atau kemudian pasang kembali Jadi kan dia tidak bisa untuk sendiri atau suntik itu juga tidak bisa Pasti datang ke fasilitas kesehatan juga itu mungkin ke klinik atau bidan atau rumah sakit gitu ya Bu ya Iya, sementara untuk petugas kesehatan sendiri pada saat ini memang fokus pada virus, artinya pada penanganan virus corona itu sendiri Cuma ini bukan berarti untuk para aseptor atau calon aseptor tidak bisa untuk terlayani alat kontrasepsinya Artinya mereka bisa datang dengan janjian atau datang ke tempat-tempat kesehatan atau ke tempat-tempat petugas kesehatan baik mandiri ataupun klinik pemerintah Itu bisa, tetapi dengan janjian bisa VAWA, VA telepon kemudian ditentukan jamnya, jam berapa dan sebagainya itu Jadi tidak ada alasan bagi para pus atau para calon peserta KB untuk tidak memakai alat kontrasepsi di masa pandemik ini Kasian yang kasian itu pengantin baru Masalahnya dilema ya, kalau pengantin baru maksudnya setelah jadi pengantin harapannya segera ingin punya Ngomongan gitu Sementara terkendala dengan situasi yang seperti ini ya Pak ya Apalagi eyangnya, eyangnya segera menemang cucunya gitu Tapi apalah daya ini karena situasi seperti ini Seperti ini Ya untuk sementara untuk ditunda dulu Dan tentunya ada solusi-solusi terbaik ya Pak ya Dan ini untuk fasilitas kesehatan pun tetap memfasilitasi bagi mereka-mereka Para aseptor ini maksudnya yang sudah memakai alat kontrasepsi atau masih calon Bu? Ya kesemuanya Oh kesemuanya Jadi yang sudah selama ini sudah memakai alat kontrasepsi Baik itu suntik atau dan yang lain Iya Dan juga calon Iya Semua bisa difasilitasi Bu Artinya mereka bisa mengadakan ulangan ataupun baru Ataupun baru kecuali MOP dan MOW Untuk sementara ini untuk metode operatif wanita dan metode operatif pria Kalau biasanya mereka menyebutnya ada steril wanita dan steril pria Karena ini memerlukan operasi yang ya perlu harus di tempat-tempat atau di ruang operasi yang khusus Khusus ya Iya Jadi ini tidak bisa untuk sementara di Kabupaten Trenggalek ditunda pelaksanaannya Bukan ditiadakan akan tetap ditunda 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 Khususnya khusus untuk alat kontrasepsi yang steril ini Iya steril pria dan wanita Tapi untuk yang lainnya Mungkin sampai batas Kapan itu belum ter Masih belum Masih belum Jadi masih belum Jadi mungkin untuk solusinya untuk memakai alat kontrasepsi yang lain Yang lain Yang lain Tapi kalau MKJP yang lain Implan atau IUD Pokok apa itu Ada koordinasi dengan VASKES KB yang terdekat itu Masih bisa dilayani Masih bisa dilayani Di VASKES MAS atau di Polindes Polindes itu masih tetap bisa dilayani Tetapi harus konsultasi terlebih dulu Janjian lebih dulu Janjian lebih dulu Janjian lebih dulu Oke Oleh sebab itu harus ada Tinggang-tinggang waktu Atau waktu-waktu tertentu Antara Satu orang dan orang lainnya Akhirnya Akhirnya tidak bergerombol Atau tidak bergerombol Atau tidak bergerombol Di salah satu tempat Tempat pelayanan Atau di salah satu tempatnya Bidan ataupun dokter Makanya itu diadakan janjian Jamnya Kapan gitu ya Jam berapa mungkin Waktunya kapan gitu ya Hari apa gitu ya Bu ya Bisa terjebak Lebih dahulu Karena situasi pandemi seperti ini Dan kebanyakan Bidan-bidan Para teman-teman bedan itu Sudah Sudah ada catatan ya Jadi si Para aseptor yang ini Itu Waktunya Suntik ulang Ini tanggal berapa Mereka punya data ya Punya data Jadi Bisa kadang di SMS oleh Bidannya Itu suruh datang Pada hari ini Mungkin aseptornya tersebut Mungkin kelupahan Atau bagaimana Atau mungkin juga Merasa ragu Jadi yang proaktif Bidannya Yang menangani tersebut Gitu Pada saat kita Masih stay at home Ini Para pos Jadi para pasangan Usia subur Kalau bisa Jangan sampai Tidak memakai Kontrasepsi Karena memang kita Ketika di rumah Selalu di rumah Bersama dengan keluarga Kita Tidak mungkin Tidak Apa ya Artinya Tidak berkumpul Dengan keluarga Ataupun dengan suami Oleh sebab itu Tanpa memakai kontrasepsi Ini akan sangat Mungkin sekali Untuk terjadi Kehamilan Pada usia-usia Yang masih produktif Masalahnya untuk Menghindari Itu Yang namanya Kehamilan yang tidak diinginkan Jadi diharapkan Tidak direncanakan ya Pak Iya Karena Jadi untuk Diharapkan untuk selalu Berkabih Tetap berkabih Gitu Makin meningkat Gitu ya Jadi Sudah ada Tanda-tandanya Ada Tanda-tandanya Jadi Ketika kita menghitung Dari bulan ke bulan Itu kan Sudah ada peningkatan Ya beberapa Sebenarnya Tetapi kalau kita Kumpulkan Dalam satu kabupaten Dalam satu provinsi Ini sudah akan menjadi Banyak sekali lah Untuk itu Khawatir sekali Terjadi baby boom Seperti Seperti yang sudah Dioro-worokan Oleh Bapak Kepala BKKBN Ini Bapak Hasto Wardoyo Memang Sangat Sangat Mengkhawatirkan Di usai pandemik ini Terjadi baby boom Oleh sebab itu Diharapkan sekali Pada saat pandemik ini Banyak sih kecil ya Bu Iya Karena ini memang Akan menjadi Beban ya Artinya memang Banyak sekali Yang harus Dipikirkan oleh negara Kalau tersampai Terjadi baby boom Seperti itu Bu Kemudian Pesan ini Memang pesan sekali Untuk para pus Agar tetap Memakai alat kontrasepsi Dan Pesannya juga Diharapkan tidak hamil Ketika musim pandemik ini Kayak gitu loh Cuman ya Monggolah ini bagaimana Untuk mensikapinya ya Bu Iya Karena ini memang Kalau Kalaupun hamil Itu resikonya juga sangat tinggi Di musim pandemik ini Karena apa Ketika hamil muda Itu jelas Imunitas Imunitas ibu hamil Itu akan turun Padahal ketika musim pandemik ini Kita harus meningkatkan Imunitas Karena untuk melawan virus Itu kan harus imunitas kita Yang kita jaga Nah sementara kalau hamil muda Nah sementara kalau hamil muda Itu imunitas bahkan Akan menjadi turun Nah ini akan sangat Sangat Risiko Bagi para ibu-ibu yang Hamil Kemudian Risiko keguguran juga tinggi Ketika hamil muda Nah oleh sebab itu Seyugianya Ianya ketika musim pandemik ini Tidak hamil Tetapi Itu pun karena himbauan saja Jadi bukan larangan sih sebenarnya Tapi himbauan Untuk tidak hamil Karena ini risiko Nah sementara Petugas kesehatan sendiri Ini akan lebih fokus Pada urusan-urusan Penanganan virus ini ibu Jadi Dan disinyalir juga Ketika ibu Ibu itu hamil Kemudian terkena virus Corona Itu kemungkinan Janinnya itu Juga akan mengalami kecacatan Kayak gitu Jadi ini Ini di Masih dalam Masih dalam penelitian juga Jadi bagaimana Pencegah untuk kecacatan ini Juga belum ada Belum ada Solusinya Seperti itu Oke Ibu Farida Ini nampaknya juga Sudah ada Ini yang antri Untuk bertanya Bisa ya ibu ya Bisa Bapak Ratna ya Nanti Ini dari Kawasan Karangan Ibu Dari Ibu Hatin Terima kasih Sudah Bertanya Via WA Ini assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini di musim Mabah Virus Memang Kami sangat Waspada Sekali Ibu juga Bapak ya Dan Di antaranya Takut terhadap Virus Dan menggunakan Alat kontrasepsi Terlebih-lebih Apabila hamil lagi Masalahnya Ini umur saya Hampir setengah abad Ini Bu Hatin Umurnya sudah Setengah abad 50 tahun Apakah belum Menopos Apakah belum Menopos Bu Hatin Nampaknya Belum Bu Nampaknya masih produktif Ini bertanya Pertanya Pertanya Tapi pernah Tapi pernah Bermasalah Ini masih produktif Katanya Oh Masih produktif Ya Munggu Silahkan Ibu Bapak Dijawab Ini Pertanyaan Ibu Hatin Yang ada di Kawasan Karangan Ya baik Untuk Ibu Hatin Selamat Pagi Ibu Terima kasih Sudah Mengajukan Pertanyaan Ini bagus Sekali Ibu Hatin Kalau Masih produktif Di usia-usia Seperti itu Berarti Ibu Sehat Sekali Ini Ini Ya Ini Seimbang Dan sebagainya Bu Ini mestinya Kan Usia Pus itu Berakhir Di Di Umur 49 49 Ini 49 Cuman Ini sudah Setengah abad Sekitarnya Ada 50an tahun Ya Seperti saya Ini sudah Bu Ini Sebenarnya Sebenarnya Untuk Usia-usia Seperti Ibu Hatin Ini kan Sudah Menunggu Untuk menepos Tetapi Karena Masih produktif Ini juga Masih bisa Untuk Hamil Ini Pasti Karena Kalau Masih Menstruasi Ini Kelihatannya Juga Masih Subur Artinya Masih Bisa Reproduksi Nah Oleh Sebab Itu Menurut Saya Ini Jadi Kalau KB yang Lain Kelihatannya MKCP Seperti Implant Dan Ayudi Ini Tidak 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 Bisa Ya Ada Bermasalahan Kalau Kondom Kondom Itu Sebenarnya Efektif Kalau Pemakaiannya Itu Juga Benar Artinya Pemakaiannya Tidak Kuali Tidak Keseretan Dan Sebagainya Itu Juga Sangat Efektif Jadi Ada Pemakaian Pemakaian Teo Apa Teknis Pemakaian Untuk Kondom Kadang-kadang Orang Atau Aseptor Yang Tidak Tahu Bagaimana Teknisnya Pemakaian Untuk Kondom Itu Pokoknya Sekedar Dipakai Kayak Gitu Aja Oh Sekedar Masuk Begitu Saja Nah itu kan Ada Ada Lubang Udara Sebenarnya Yang Nantinya Memang Untuk Dipersiapkan Untuk Tempatnya Spermanya Bapak Itu Seharusnya Ketika Dipakai Itu Harus Kempes Harus Kempes Jadi Harus Dipencet Dulu Sebelum Memakai Itu Yang Mentil Untuk Lubang Udara Itu Setelah Itu Dimasukkan Nah itu Artinya Tidak Bergelembung Kalau Itu Bergelembung Dengan Aksion Yang Kita Tidak Tahu Ya Bu Itu Mungkin Pada Saat Bisa Pecah Atau Bocor Itu Akan Mengakibatkan Kegagalan Nah Oleh sebab Itu Ketika Walaupun Sekedar Kondom Itu Juga Harus Pemakaian Yang Benar Nah Kalau Suntik Suntik Itu Juga Efektif Sebenarnya Untuk Ibu Kondom Ataupun Suntik Itu Bisa Saja Cuman Kita Harus Tahu Usia Ibu Sudah Setengah Abad Untuk Pemakaian Hormonal Apakah Ibu Punya Misalnya Tensi Tinggi Kayak Gitu Ya Bu Kalau Hormonal Itu Tidak Disarankan Atau Misalnya Ibu Punya Riwayat Ada Benjulan Atau Apa Kayak Gitu Misalnya Atau Flek 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 Di Wajah Kayak Gitu Itu Juga Kalau Pemakaian Hormonal Tidak Disarankan Jadi Menurut Menurut Saya Kalau Ibu Tidak Ada Keluhan Itu Suntik Efektif Suntik Juga Efektif Tetapi Kalau Ada Keluhan Tensi Tinggi Flek Flek Di Wajah Atau Benjulan Benjulan Mungkin Tumor Atau Kanker Dan Sebagainya Itu Tidak Disarankan Untuk Hormonal Lebih Baik Kondom Tapi Kalau Tidak Ada Keluhan Itu Suntik Juga Efektif Mungkin Ini Untuk Ibu Atin Yang Ada Di Kawasan Karangan Bisa Dipahami Dari Penjelasan Ibu Faridah Mungkin Bapak Ratna Mau Menambah Silahkan Sudah 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 Cukup Terima Kasih Ini Nampaknya Ada Pertanyaan Lagi Bu Oh Pertanyaan Kelanjutannya Ini Dari Bapak Abu Hanifah Saat Pandemi Yang Berdampak Pada Ekonomi Apakah Layanan KB Tidak Dikratiskan Atau Biasanya Kalau Suntik KB Di Ibu Bidan Itu Kan Bayar Munggu Bapak Ini Karena Laki Laki Silahkan Bicara Munggu Bapak Ratna Ini Pertanyaan Dari Bapak Abu Hanifah Terima Kasih Sugeng Siang Pak Hanifah Dan Ini Keliatannya Pak Hanifah Ini Peduli Sekali Sama Istrinya Alhamdulillah Ini Suami Siaga Suami Siaga Mendengarkan Radio Keraja Angkasa Ya Kalau Tentang Pelayanan KB Ini Sebenarnya Kalau Tentang Masalah Alkonnya Kalau Alkonnya Ini Itu Bisa Gratis Semua Gratis Namun Demikian Kalau Pelayanan Di Poskes Mas Atau Di Vaskes Di Vaskes Di Bidan Desa Atau Di Pongkes Des Itu Memang Ada Biaya Untuk Apa Karces Atau Apa Itu Ada Namun Demikian Tidak Tidak Se Saya Kira Tidak Terlalu Membeban Bagi Akseptor Jadi Kalau Dari BKKBN Dari KB Alkonnya Itu Bisa Itu Digratiskan Itu Bisa Hanya Saja Pelayanannya Itu Di Di Vaskes Itu Yang Bisa Menjawab Itu Ranahnya Itu Di Petugas Pelayanan Kesehatan Di Vaskes Di Puskes Mas Atau Di Di Pongkes Des Jadi Kalau Alkonnya Ini Bisa Digeratiskan Untuk Pelayanan Di Vaskes Yang Kami Tidak Bisa Menjawab Di Disini Jadi Bukan Rana Saya Begitu Demikian Pak Hanifah Jawaban Dari Kami Mungkin Ini Memang Ada Retribusi Untuk Setiap Setiap Pelayanan Di Fasilitas Kesehatan Ad Klinik Bus Kesmas Atau Apa Itu Kan Ada Retribusi Untuk Pemda Jadi Ini Besarannya Itu Macam Macam Artinya Tidak Sama Untuk Setiap Alat Kontrasepsi Tetapi Apabila Mereka Memakai KIS Memakai BBJS Itu Gratis Gratis Semua Gratis Kalau Pakai Kartu BBJS Atau KIS Yang Segala Macam Itu Itu Bisa Dikratiskan Di Faskes Oke Untuk Bapak Abu Hanifah Mungkin Ini Bisa Dipahami Dari Penjelasan Penjalanan Ipun Bapak Radna Dan Ibu Wardah Ini Pertanyaan Yang ketiga Dilanjut Aja Ya Bu Ya Bapak Bapak Ini Masa Pandemi Ini Apa Niat Saya Itu Harus Ditunda Ini Pertanyaan Yang pertama Dan Untuk Yang kedua Ini Alat Kontrasepsi Yang Seperti Apa Yang Aman Dan Nyaman Itu Mohon Untuk Penjelasannya Monggo Silahkan Oh Baik Ini Bapak Nur Eksan Atau Adik Nur Eksan Ini Selamat Pagi Saya Jawab Dulu Ini Ditunda Atau Diteruskan Keinginan Untuk Punya Anak Karena Begini Panjana Nanti Bisa Memilih Atau Bisa Apa Yang Serp Menurut Panjana Artinya Begini Ketika Musim Pandemik Ini Memang Sangat Riskan Untuk Hamil Muda Kalaupun Itu Panjana Ambil Artinya Panjana Siap Untuk Risiko Risiko Itu Ya Monggo Seperti Tadi Sudah Saya Katakan Ketika Hamil Muda Itu Imunitas Itu Ibu Hamil Itu Turun Artinya Padahal Kita Ketika Ketika Pandemik Ini Harus Menjaga Imunitas Yang Kuat Agar Tidak Terserang Oleh Virus Sementara Para Ibu Hamil Muda Ini Imunitas Akan Turun Karena Mesti Akan Muntah Muntah Di Pagi Hari Kadang Kadang Tidak Enak Makan Dan 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 Sebagainya Ini Kan Menimbulkan Apa Ya Kekurangan Kekurangan Daya Tahan Yang Memang Harus Kita Jaga Oleh Sebab Itu Di Samping Itu Juga Rawan Sekali Untuk Keguguran Karena Apalagi Ini Yang Pertama Kali Untuk Untuk Hamil Karena Ini Keluarga Baru Kaya Ya Ini Keluarga Baru Dan dan ingin sekali pasti ini ingin sekali punya anak kemudian di samping itu bukan berarti tidak tidak bisa untuk kepada petugas kesehatan ini sangat bisa ya bisa saja dengan janjian dan sebagainya tetapi tidak semudah ketika tidak musim pandemi karena memang tadi sudah saya dikatakan bahwa tenaga kesehatan itu akan lebih fokus pada pemberantasan virus pada saat ini cuma oleh sebab itu ketika kita harus menghubungi tenaga kesehatan harus berubah dan sebagainya pasti harus ada janji-janji tertentu seperti itu lah untuk Bapak Eksan kalau siap-siap dengan kondisi ini ya monggo silahkan untuk dilanjutkan sudah sangat ingin punya putra itu monggo tetapi kondisinya seperti ini artinya situasinya itu sangat riskan atau sangat berisiko untuk para ibu yang hamil muda Oh ya ini alat kontrasepsi apa yang aman dan nyaman menurut saya karena ini pasangan muda ya masih pasangan baru kalau memang ingin menunda ya lebih baik kontrasepsi-kontrasepsi yang non-MKJP seperti kondom pil ataupun suntik ini boleh dipakai untuk mereka-mereka yang pasangan muda atau menunda kehamilan dulu jadi boleh itu yang dipakai karena risikonya tidak terlalu terlalu artinya kalau bukan jangka panjang ya kalau ini misalnya seperti kondom ketika kita sudah tidak tidak memakai kondom lah ini sudah bisa untuk berreproduksi atau ketika kita minum pel nah sudah ah tidak minum pel saya ingin hamil saja sudah dintikan minum pel ini sudah bisa untuk reproduksi lagi artinya sudah sudah reproduktif enggak seperti itu kalau suntik misalnya putih tiga bulan A saya tak dua kali saja suntik ya setelah itu saya ingin hamil segera aja ya sudah dintikan dintikan suntiknya nah itu sudah bisa untuk subur kembali ini nampaknya waktu terus melaju Ibu Bapak kita lanjutkan acara takcil kurma kali ini dari dinas kesehatan dan pengendalian penduduk Kabupaten Terenggale gitu yang membawa tema pilih kontrasepsi di masa pandemi yang digemas dengan takcil kurma atau tanya jawab informasi virus Corona di masyarakat dan ini tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber Ibu Farda dan juga Bapak Ratna ini nampaknya juga masih ada Ibu Bapak pertanyaan dari Mitra Dengar lewat via WA dan tentunya nanti untuk anda-anda yang sudah bertanya baik itu WA atau telepon tentunya ada doorpress untuk anda apabila anda beruntung gitu ya ini masih ada waktu silahkan ya dimanfaatkan begitu dan tentunya ini ada pertanyaan Ibu Farda juga Bapak Ratna gimana dilanjut atau mungkin penjeningan mau menyampaikan materi barangkali ada materi yang masih belum tersampaikan monggo dilanjut pertanyaan saja oke deh ini pertanyaannya dari Mbak Lilin ya Mbak Lilin yang ada di kawasan dari kawasan munjungan ini mau tanya apakah jenis kontrasepsi mempengaruhi tingkat keparahan pada pasien COVID-19 Maksudnya itu apakah akseptor itu sudah positif positif Corona atau seperti apa oke yang bisa saya jelaskan ya untuk alat kontrasepsi itu sebenarnya selama itu pemakaiannya itu tepat itu tidak akan mempengaruhi tentang apa kecuali 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 kalau yang disampaikan Mbak Farida tadi aku ada riwayat ada riwayat penyakit apa tensi tinggi atau diabet atau seperti tadi tumor atau apa itu memang kalau kontrasepsi yang sifatnya hormonal itu bisa akan di dapat mengganggu atau memperparah penyakit yang dideritanya itu namun demikian kalau yang non NKJP sebenarnya kalau kalau menurut saya ya yang itu yang 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 ditanyakan tadi untuk memperparah apakah alat kontrasepsi nanti memperparah penderita Corona ini menurut saya ya itu tadi penderita Corona tadi itu apakah punya riwayat riwayat penyakit yang saya sampaikan tadi atau seperti apa kalau tidak seperti tidak saya kira tidak akan mempermarah tidak mempengaruhi lah tidak mempengaruhi penderita Corona itu jadi untuk itu maksudnya itu kenapa kok diwajibkan untuk tak berkapit pemasangannya yang itu yang dikhawatirkan itu akan terinfeksi virus Corona itu kan kalau pelayanan yang NKJP kan memerlukan yang apa itu tindakan-tindakan medis semacam kurasi kecil itu jadi dikhawatirkan akan menimbulkan terinfeksi oleh virus Corona kalau yang sudah terlanjur berkabit saya kira tidak ada masalah ya mungkin saya saya tambah ya Pak kalau ibu sudah memakai alat kontrasepsi kalau ibu sudah memakai alat kontrasepsi itu tidak masalah ketika ibu terinfeksi virus itu alat kontrasepsi tidak mempengaruhi atau tidak memperparah cuman kalau ibu itu belum memakai alat kontrasepsi terus ibu sudah apa ya ter terkonfirmasi positif virus Corona ya lebih baik ditunda dulu untuk pemakaian alat kontrasepsinya karena ya resikonya tidak pada beliaunya yang beliaunya yang apa ya yang aseptor tapi juga pada pemasangnya kasihan kan kalau kalau sampai tertular oleh oleh pasien atau oleh aseptor ketika beliau memasang alat tersebut sudah positif sudah positif positif kena virus oleh sebab itu walaupun walaupun kita tidak tahu atau yang datang itu positif atau tidak positif para para provider atau para tenaga kesehatan yang melayani para aseptor pemasangan ulang ataupun baru itu tetap memakai APD APD setidaknya APD yang bisa melindungi dirinya atau APD namanya APD tingkat 1 itu untuk melindungi pemasangan pemasangan alat kontrasepsi pada para aseptor jadi ketika ibu jadi kesimpulannya begini ketika ibu sudah memakai alat kontrasepsi terus ibu terpapar virus atau positif terpapar virus itu tidak mempermarah biarkan saja alat kontrasepsinya ada dalam pada ibu tetapi ketika ibu itu positif dan belum memakai alat kontrasepsi lebih baik ditunda kalau niat memakai alat kontrasepsi karena resikonya resikonya tidak pada dirinya tetapi palah justru pada tenaga medisnya itu sebaiknya kalau sudah memakai alat kontrasepsi terus terpapar virus insya Allah tidak mempengaruhi tapi akan tetapi kalau sudah terpapar virus sudah terpapar virus mau memakai alat kontrasepsi ditunda dulu gitu baiknya ini ibu Lilin yang di kawasan munjungan mungkin sudah bisa memahami dengan penjelasan dari penjenangan ini pun bapak retna juga ibu Faridani waktu nyakian melaju ibu bapak mungkin poin-poin yang perlu kami penjenangan sampaikan kepada mitra dengar silahkan gitu ya baik poin-poin yang perlu disampaikan jadi untuk masa pandemi ini yang pertama untuk push karena stay at home walaupun sekarang mungkin akan new normal tetapi tetap saja hal yang penting-penting saja kalau kita keluar itu kan untuk hal-hal yang penting saja pasti akan lebih banyak di rumah bersama keluarga oleh sebab itu jangan lupa pakai alat kontrasepsi untuk para push itu yang pertama yang kedua yang kedua sebisa mungkin sebisa mungkin kalau belum sangat ingin dan sudah terlanjur itu tunda kehamilan pada saat pandemi ini ini jadi kontrasepsi jangan sampai putus karena karena apa di masa pandemi ini sangat ya itu tadi sangat sangat rawan sekali untuk mereka yang hamil muda jadi pesan saya cuma dua saja jangan putus kontrasepsi atau selalu pakai kontrasepsi yang kedua tunda hamil itu tunda hamil itu untuk Pak Ratna oke monggo untuk Pak Ratna silahkan oke untuk session yang terakhir ini saya tidak pesan kepada seluruh pendengar di manapun berada tetap jaga jarak ikuti protokol kesehatan apalagi ini mau new normal ini tetap ikuti protokol kesehatan dan untuk teman-teman yang masih pengantin baru akan lebih baik ditunda dulu kehamilannya demi kesehatan ibu dan anak penjenengan semua jadi monggo pandemi corona ini kita sikapi secara arif tidak perlu panik tapi tetap menjaga kesehatan jaga stamina dan tetap ada di rumah ikuti protokol kesehatan demikian terima kasih satu lagi ini yang penting ini juga untuk para pendengar sekalian di rumah bahwa kalau kesulitan dalam hal mencari atau bagaimana harus berkab ketika harus stay at home hubungi para PLKB di wilayah masing-masing ini PLKB sahabat keluarga ya ini akan selalu siap sedia untuk memfasilitasi bagi mereka atau aseptor yang ingin atau ingin berkab baik ulangan ataupun baru jadi ini siap sedia para PLKB di wilayah masing-masing karena di setiap desa ini sudah ada PLKB masing-masing yang bertugas untuk memfasilitasi keinginan keinginan aseptor untuk kembali memakai alat kontrasepsi atau aseptor baru yang ingin memakai alat kontrasepsi secara aman dan nyaman dengan konsultasi yang memuaskan bisa lewat WA telpon SMS ataupun ingin kunjungan rumah kalaupun cuma kunjungan rumah jadi dengan protokol kesehatan kita tidak apa-apa oke itu sudah cukup iya saya kira demikian oke terima kasih Bapak Ratna Handoyo juga Ibu Farida selamat terima kasih